Hai hey semuanya welcome back to my channel jadi hari ini aku bakalan share ke kalian base skincare aku di 2021 terus ini aku udah berada di belakang vanity aku dan aku bakalan ambil terlebih dahulu produk-produk yang emang aku pakai terus juga aku suka banget di 2021 Oke jadi ini aku mau ambil dulu produknya terus di bagian sini aku udah ambil dua ini misal water ada juga misal water favorit aku yang ini terus ini SM dan selanjutnya dengan sini ada total jerawat aku lagi nyari total jerawat di bagian bawah ini Oh my god susah banget terus selanjutnya ini buat krim mata Oh ini guys total jerawatnya berarti iya ini boxnya ya kurang fokus terus ini serum favorit aku bagian sini enggak ada bagian sini juga enggak ada Oh ini color favorit aku juga punyanya Scarlett lanjut kita ke lagi sini untuk sunscreen yang lagi favorit aku ini aku taruh di wadah terus sama karasan kemarin habis aku tata terus sekarang berantakan lagi serum ada something aku taruh disini semuanya Hai moisturizer aku suka punya nyemar ini punya nyepon yang ini semuanya ini semuanya di kamar mandi aku tuh udah habis guys jadi ini aku aku ambilnya yang ini sama punya nyeganya rini yo 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 Hey guys jadi ini dia Best Skincare aku Di 2021 So kita bakalan Sebutin satu persatu produknya Yang pertama adalah Misal Water Nah aku tuh suka banget Sama misal waternya Garnier Yang ini Garnier Misal Oil Infused Cleansing Water Terus ini cocok untuk semua jenis kulit Dan ini tuh Bisa dipakai di wajah Mata sama di bibir ya Terus untuk kisinya sendiri Aku beli yang kemasan besar yaitu 400ml Karena kalau yang kemasan kecil itu Kalau menurut aku boros banget Jadi aku lebih suka tuh Bilih misal water yang besar gini Nah sebelum kalian pakai produk ini Harus dikocok terlebih dahulu Terus ini kalau menurut aku Ngebersihin banget Buat kalian yang sering banget makeup Terus juga pakai maskara Atau mungkin eyeliner Kalian bisa pakai misal water dari Garnier ini Dan selanjutnya Aku juga suka Wardah Leicening Oil Infused Mishal Water Jadi ini tuh produk terbarunya Wardah Leicening Dan ini tuh produknya Ada kandungan Naishinomide Jadi bagus untuk mencerahkan Terus ini juga bisa Ngebersihin Riasan yang waterproof Dan ini produknya juga 0% alkohol Jadi kalau misalnya kulit kalian itu sensitif Kalian bisa pakai Wardah Leicening ini Cuma sayangnya Aku kemarin belinya Yang kemasan 50ml Padahal ini bagus banget Terus sebelum kalian pakai Harus dikocok dulu ya Dan selanjutnya Ini produk yang aku taruh di Pots Makeup aku Yaitu Pons Vitamin Mishal Water Ini yang brightening rust Dan ini cocok untuk Semua jenis kulit Aku seneng banget Karena Pons itu Ngeluarin produk yang Travel size kayak gini Jadi kalau misalnya Mau dibawa kemana-mana itu Simpel banget guys Nggak makan banyak tempat Dan isinya tuh 55ml Kalau menurut aku Isinya juga lumayan banyak Tapi ini harganya murah banget Cuma Rp10.000 aja Ini produknya juga bisa Dipakai untuk Ngilangin maskara Kemungkinan ini Dan selanjutnya Kita ke Vessel Wash Jadi Aku suka banget Sama produknya Pons Ini kalian bisa lihat Produknya tuh Sampai gepeng guys Karena aku udah Habisin produknya Ini yang Pons Berry Glow Vessel Foam Jadi yang paling aku suka Dari Vessel Foam ini tuh Aromanya Aromanya tuh Enak banget Terus juga Ini tuh ada sensasi dingin gitu loh Nah aku tuh kan Tipe orang yang suka banget Produk yang ada Sensasi dingin gitu kan Makanya aku suka banget Pake ini Bahkan produknya Sampai Nih Kami bisa lihat sendiri Udah habis Dan Ini aku stock Satu lagi Karena aku Bener-bener suka Selanjutnya Ini kalo misalnya kulit aku Lagi ada jerawat Atau mungkin lagi Break out gitu Aku pake produknya Garnier Break complete 3 in 1 Anti acne Jadi ini tuh Untuk membersihkan Terus juga anti acne Dan juga mencerahkan Wajah kalian Jadi kalo menurut aku Produk ini tuh Multifungsi banget Terus yang paling aku suka Ini tuh teksturnya ada Scrubnya sedikit gitu Jadi sekalian Mengangkat sel kulit mati Yang ada di wajah Ini produknya ada Kandungan vitamin C Dan juga salicylic acid Kalian wajib banget sih Buat nyobain Kalo misalnya kulit kalian Mungkin lagi break out Atau mungkin lagi kusam Lanjut kita bakalan ke toner Jadi yang pertama Ada Wardah Leicening Face Toner Ini aku suka banget Sama produk terbarunya Wardah Leicening Jadi kalo toner sebelumnya itu Aku kurang suka sih Karena kurang cocok di wajah aku Cuman sekarang Wardah Leicening itu kan Tonernya udah baru ya Jadi ini aku suka banget Ini tuh ada kandungan National Matte Terus juga pH Balance Formula Dan ini produknya 0% alkohol Jadi kalo menurut aku Toner itu Ngaruh juga ya di wajah Kalo misalnya kulit kalian sensitif Terus kalian gak cocok Sama produk yang ada Kandungan alkoholnya tuh Bakalan break out gitu loh Di wajah Tapi kalo yang ini 0% alkohol Lanjut Untuk toner yang kedua Yaitu Koji Sun Skin Light Shining Cleanser Dan juga toner Ini ada kandungan Hydro Moist Dan ini tuh Bikin kulit lebih cerah Dan juga lebih halus Ini juga sama Gak ada kandungan alkohol Produknya juga udah Dermatologi tested Dan ini bagus Mencerahkan wajah kalian Ini aku udah cobain Sampai setengah botol ya guys Karena emang Bener-bener bagus banget Dan segar gitu Dan toner selanjutnya Itu dari Scarlet Breakley Essence Toner Ini aku suka banget Karena ada sensasi dingin gitu Jadi segar banget Waktu diaplikasiin Bahkan Sebelum pake makeup pun Sensasi dingin Dari toner ini tuh Tetap kerasa gay Jadi Bener-bener bagus Untuk menenangkan kulit juga Selanjutnya Kita ke serum Jadi ini serum Yang udah aku habisin Yaitu Something 10% Nationomide Plus Monster Saby Beach Make Brightening Serum Ini serumnya Kalo menurut aku Bikin glowing gitu Di wajah Sama cerah Dan selama aku pake Produknya something ini Gak ada breakout sama sekali Jadi aku suka banget Bahkan aku lagi nyari Serum something Yang varian lain gitu Lagi pengen aku cobain Tapi masih Menghabisin serum aku yang lain Selanjutnya Ini serum yang selalu aku pake Di siang hari Waktu mau tidur Jadi aku tuh sebelum tidur Tetep pake Skincare ya guys Karena biar wajah itu Tampak lebih cerah Terutama kalo Mau tidur siang itu Aku pakenya toner Sama serum Untuk serum yang aku pake Itu dari Thrift Ini yang Nationomate 10% Dan juga serum Ini bagus Mencerahkan wajah kalian Sama ngelembapin wajah kalian Jadi waktu kalian Bangun tidur itu Wajah bener-bener Lembah banget Dan selanjutnya Untuk Essence Yaitu Aku selalu pake Produknya MS Glow Di treatment Essence Ini aku udah pake Sekitar 2 tahun Dan ini juga udah Botol keberapa aku Ini tuh ada kandungan Centella Asiatica Hyaluronic Acid Cactus Extra Dan juga Seremite Jadi ini produknya Bagus banget Buat kalian Yang punya masalah Kulit kemeran gitu Kalian kalo nonton Video aku yang lama Kalian pasti tau Kulit aku dulu Bener-bener kemeran banget Di bagian sini Tadi setelah aku rutin Pake produk ini tuh Udah enggak Jadi aku bener-bener Bucin banget Sama produk ini Lanjut kita ke Moisturizer Yang pertama ada Marina Break and Fresh Pinkish Glow and Smooth Moisturizer Terus ini ada kandungan Mulberry Likores Beerberry Lemon Vitamin B3 Sama C Ini ada S520 PA++ Nah produk ini tuh Yang paling aku suka Ngelambapin wajahku Terus juga ada S5 nya kan Jadi kayak Double Melindungin kulit Terus ini tuh Ada efek Bikin cerah Sedikit di wajah Jadi biasanya Kalo mau keluar Aku selalu pake Moisturizer ini Dan moisturizer yang kedua Itu dari Pond's Juice Collection Ini aku yang Varian watermelon Karena aku baru Nyobain Yang varian Watermelon Ini aja Ini produknya Smooth and Fresh Glowing Skin Dan ada kandungan Watermelon Extra Dan Vitamin E Nah produk ini Yang paling aku suka Ngelambapin wajah Terus juga Aromanya tuh Bener-bener wangi banget Wanginya tuh Seger gitu loh Aroma buah gitu Pokoknya bener-bener Bagus Ini aku rekomendasiin Ke kalian Lanjut untuk sunscreen Yang pertama ada Emina Skin Body Sun Protection Ini ada S530 PA++ Dan ini ada Kandungan Salindula Extra Dan juga Hyaluronic Acid Ini sunscreen Yang biasanya Aku pake buat Daily Cuman kalo untuk Sunscreen Sini aku Gonta-gantikan ya Nyobain produk Yang lain juga Cuman yang Emang Favorit aku tuh Yang ini Ini harinya terjangkau Tapi bagus banget Di wajah Terus kalo yang Emina Skin Body Ini tuh 0% alkohol Dan juga Hipoallergen Sunscreen yang kedua Ini aku pake Kalo misalnya Lagi panas banget Karena S530 Lebih tinggi Daripada Emina Skin Body Yaitu Cara Sun Solar Smart UV Protection Ini ada S545 PA++++ Terus ini produknya Non-comedogenic Terus untuk Isinya sendiri Ini 30ml Yang paling aku suka Teksturnya tuh Bener-bener ringan banget Terus juga Cepat ngeresep Dan produk ini tuh Kalo menurut aku Dipake di wajah Gak bikin kulit kusam Atau mungkin berminyak gitu Dan selanjutnya Adalah krim mata Jadi kan aku tuh Orangnya sering banget Begadang Makanya aku membutuhkan Krim mata Biar Mengatasi mata panda aku Ini udah Mendingan banget sih guys Kalo dulu tuh Bener-bener keliatan Hitam banget Di bagian sini Jadi Antara kulit aku Sini sama sini tuh Beda gitu Kalo sekarang udah enggak Jadi ini produknya Dari Wet Lab Eye Cream Kalian wajib banget sih Buat nyobain ya Terutama buat kalian Yang mungkin Sering banget begadang Atau mungkin punya masalah Kantong mata Selanjutnya adalah total jerawat Yang biasanya aku pakai Waktu aku lagi breakout Jadi biasanya aku tuh Kalo mau PMS Selalu jerawatan Dan itu jerawatnya Kayak numbuhnya Sekitar 4 atau 5 gitu Makanya aku selalu Langsung olesin total jerawat Untuk produknya tuh Dari Veril Jadi ini tuh Membantu merawat kulit berjerawat Dan menyajukan bagian kulit yang berjerawat Ini kalian totalin sekitar 2 hari aja tuh Jerawat udah mulai kempes guys Jadi tinggal bekasnya aja Dan untuk night cream Aku masih tetap pakai produknya MS Glow Ini yang weightening night cream Atau yang untuk kulit normal Karena aku udah suka banget Sama produknya MS Glow Yang ini kan Terus juga Kalo yang ini tuh Kalo tau aku Krimnya creamy gitu loh Jadi waktu diaplikasi Di wajah tuh Bener-bener empuk banget Dan paginya tuh Bikin wajah Blowing Kenyal gitu Cuman kalo aku Segini tuh Gak sampai 1 bulan guys Karena kan isinya juga segini ya Isinya tuh Kayak segini Jadi aku biasanya Habisnya tuh 2 Produk ginian So Jadi itu aja sih Untuk Base Skincare 2021 Terima kasih buat kalian Udah nonton video ini Sebabis Jangan lupa Aba di like Comment dan di subscribe Bye See me next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax